Selamat pagi, kita mulai dengan kita channel youtube Bang Neri Tutorial hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi OPPO A37 battery drop, jadi kita harus lakukan penggantian baterai jadi bagaimana cara menggantinya cukup mudah sekali, kita hanya butuh obeng saja kemudian baterai kita bisa beli di online seperti itu jadi sudah banyak menghemat biaya itu ciri baterai kalau seandainya kita mau melakukan penggantian biasanya baterai cepat habis kemudian apabila kita charger itu cepat penuh seperti itu, itu tanda umum dan pasti baterainya mengalami permasalahan ataupun daya simpannya sudah berkurang jadi langsung saja kita tuturalkan obeng kita sudah siapkan kemudian kita harus lakukan pembongkaran sebelumnya sim tray kita harus bongkar terlebih dahulu kita gunakan jarum jarum tidak ada, kita ambil dari sini ini sudah lepas, jadi kita pertama harus lepas terlebih dahulu kemudian kita bongkar koper belakangnya kalau seandainya sudah pernah dibongkar itu cukup mudah untuk cara bongkarnya tapi kalau seandainya susah atau belum pernah dibongkar jadi kita harus melakukan pembongkaran dengan menggunakan bantuan karter kemudian plastik seperti ATM ini ini bukan seperti ATM ini, ATM bekas yang kadar luar sah seperti itu, ini sudah kita siapkan karter kita ambil dari bagian ujung saja seperti ini fungsinya adalah, untuk membongkar celah saja kita bisa gunakan bekas kartu seperti ini ini jangan sampai di dekat fleksibel volume nanti putus volume, kita pindah bagian bawah sebelumnya kita sini bagian bawah, tombol on off, kita gunakan kuku kalau susah, lewatin volume, kita gunakan lain lagi setelah itu bisa kita bongkar seperti ini ini sudah terbongkar hingga langsung bisa melihat ini posisi baterainya jadi untuk melakukan penggantian baterai cukup mudah, kita hanya gunakan obeng saja obeng seperti ini ini ada 2 buah baut, kita langsung bongkar saja ini sudah baut ini 2 buah kita lepas bisa langsung mengangkat baterainya kita lepas, ini pelat ini ada fleksibel 2, ini fleksibel untuk LCD nah ini fleksibel baterai seperti itu, kita lepas saja fleksibel baterai seperti ini kemudian kita bisa langsung angkat baterai biasanya kalau baterainya masih original kemudian handphonenya asli biasanya ada kuning, plastik kuning kita bisa tarik saja seperti itu kalau misalnya tidak ada, bisa kita gunakan bantuan ini lagi hati-hati untuk fleksibel bagian bawah ini adalah untuk charger sekaligus untuk volume kemudian bagian ini adalah LCD jadi hati-hati, kita di bagian sini saja kalau misalnya agak kuras, jangan terlalu dalam setelah itu bisa kita paksa sedikit seperti ini ini sudah pernah dibongkar, jadi cukup mudah biasanya ada lamp ini lampnya cukup kuat sekali jadi usahakan jangan di sebelah kanan karena ini ada volume on off volume fleksibel beserta charger kita positif di bagian sini saja yang kita congkel seperti itu di bagian tengah jangan kita congkel jadi jangan terlalu dalam kurang lebih satu jari saja jangan lebih dari situ nanti bisa merusak ataupun mengenai LCD setelah itu bisa kita angkat ini sebelumnya kita lepas dulu untuk fleksibelnya nah inilah baterainya kalau misalnya Oppo A37 kita mengalami baterainya drop jadi kalau kita charger itu cepat habis cepat penuh kemudian dipakai cepat habis ini permasalahan hanya di baterai coba kita cek di online berapa harganya kita cek dulu di online jadi teman-teman bisa untuk memperkirakan baterai baterai Oppo A37 nah ini kita pilih gambar saja kita masuk di Shopee saja nah ini Tokopedia Shopee saja nah biasanya kalau baterainya masih original biasanya kuning kemudian ada plastik di bagian pinggir ini kayaknya ini sudah pernah gantian juga ini ini tipenya model BLP615 teman-teman bisa cek disini BLP615 nah seperti ini kayaknya seperti yang original bawaan baterai kayaknya ada plastik untuk penariknya ini ini harganya yang betul ini yang original sekitar 80 ini kayaknya sudah pernah gantian juga kalau seperti original kayaknya seperti ini dia ada plastik untuk pembongkaran untuk mengangkatnya yang ada disitu ini kayaknya sudah pernah ganti sekitar 80 mungkin kalau yang KW sekitar 50 ribu sebelum ongkos kirim seperti itu nanti untuk cara pasangnya cukup mudah sekali kita bisa pasang saja kalau sederhana bongkar tadi kita langsung pasang seperti ini saja dan kita pasang untuk soketnya kemudian kita tutup seperti ini saja jadi cukup mudah sekali sudah banyak menghemat biaya jadi kalau sekarang kan jamannya online jadi kita beli saja di online untuk baterainya kemudian kita pasang lagi seperti ini nah jadi kalau misalnya belum ada obeng kita bisa beli lagi obengnya di online harganya yang satu set saja yang murah meriah itu di bawah 50 ribu dari 25 sampai 50 ribu kalau yang biasa saja ini banyak jadi kita ini yang banyak cuma kita hanya menggunakan satu saja ini yang biasa karena mungkin kalau kita tidak terlalu sering untuk menggunakan obeng jadi yang biasa juga tidak masalah setelah selesai kita baut 2 buah baut kita pasang seperti ini saja kita tekan saja ini selesai jadi cara mengganti baterai untuk Oppo A37 mudah sekali kita lakukan penggantian dengan alat yang sederhana hanya obeng saja seperti itu cukup mudah sekali pasti teman-teman bisa semua mungkin ini saja tutorial dari channel youtube bank dari tutorial bagaimana cara mengganti baterai Oppo A37 mudah harga baterai murah kemudian kalau misalnya kita bisa perbaiki sendiri mungkin bisa jadi uang seperti itu mungkin ini saja mohon maaf masih banyak kekurang untuk video audio ataupun cara penyampaian masih kurang berkenan tapi inilah sebatas kita ataupun kemampuan kita untuk memberikan ataupun tutorial kepada teman-teman mudah-mudahan bisa bermanfaat jangan lupa subscribe, share, like, dan komen salam sukses selamat menikmati